Siapapun manusianya, apapun agamanya Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan Apalagi sifatnya untuk umum, untuk bangsa dan negara Harus kita apresiasi, harus kita hargai Bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak Kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak Lius ini Mendiang Lius ya Itu kita banyak berharap Semoga beliau dapat tofik dan hidayah Jangan sampai juga berduka terlalu berlebihan Kita semua ikut kehilangan Kita semua ikut kehilangan Tapi ada nilai-nilai perjuangan Yang dulu memang dipunjukkan oleh Pak Lius Ya perlu dijaga Baik oleh kawan-kawannya Khususnya oleh para keluarga Prinsipnya dakwah kita tetap jalan Seperti biasa Saya tetap mengajar Ada santri-santri yang kita ajar Kita tetap buka kitab Kita tetap menyampaikan Apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam Kita juga membuka majelis pertamuan Pertamuan Bukan pertamburan Bukan pertamburan Bukan pertempuran Bukan pertempuran Bukan pertempuran Bukan pertempuran Jadi intinya untuk penjabutan pembebasan bersarat itu ada sidangnya juga Sidang TPP di Bapas Jadi mereka klarifikasi dulu, tanya dulu kita Kalau memang melanggarnya sudah kelewatan, nyata-nyata pelanggaran hukum Itu diputuskan dalam sidang, kalau sidang memutuskan cabut, ya cabut pembebasan bersarat Begitu cabut, kita dijemput, dimasukkan Jadi sobat daerah sekalian itu ya, nanti beliau ini baru bebas benar itu Juni 2024 Jadi kalau sekarang ini masih dalam pembebasan bersarat Oke, itu soal pembebasan bersarat Ya, apa ya, baik Kalau kita bicara kritis kepada pemerintahan kekuasaan itu kan demokrasi Raffli Harun juga suka ngeritik juga Apa pesan Habib? Iya, jadi Pak Lius Garisma ini selama ini kita punya hubungan baik dengan beliau Beliau suka kemari juga, kita diskusi, dialog, pandangan-pandangannya tentang penegakan hukum, tentang penegakan keadilan luar biasa Kita selama ini menaruh hormat Dan kita lihat juga kontribusinya ya, dalam perjuangan membela hak-hak rakyat itu cukup besar Jadi tidak bisa tidak, ya untuk hal ini kita harus tetap memapresiasi Karena kan siapapun ya, siapapun manusianya, apapun agamanya Kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi sifatnya untuk umum, untuk bangsa dan negara Harus kita apresiasi, harus kita hargai Bahkan sampai-sampai karena saya lihat begitu banyak kontribusi kebaikan yang diberikan oleh Pak Lius ini Mendiang Lius ya Itu kita banyak berharap semoga beliau dapat taufik dan hidayah Ya, karena kan kita begitu melihat ada orang baik nih Saya sebagai ustad ya Kita kalau melihat ada orang di luar Islam ya, ada yang baik Itu selalu diketahui, ya mudah-mudahan orang semacam ini dapat taufik Seperti paman rasul ya Itu selalu yang kita harapkan semacam itu Tapi untuk keluarga Pak Lius, yang ditinggalkan Pak Lius sekarang Ya kita mau sampaikan Sorry, tadi paman rasul Abu Talib Ada alihnya di mana nanti, kalau salah Abu Talib Ya, paman rasul kan di sana ada Abu Rahab Ya kan, yang memusuhi dan lain sebagainya Tapi juga jangan lupa, ada paman-paman nabi seperti Abu Talib Yang semenjak awal dakwah nabi selalu-selalu membela Jadi sekali lagi, ya kita ikut kehilangan Kita ikut kehilangan, yang selama ini ikut menyuarakan keadilan Habib, ada pesan buat keluarga mungkin mendiang Lius Senggorisma? Ya, saya pikir keluarga mendiang Lius Senggorisma ini perlu melanjutkan Melanjutkan artinya karakter-karakter Pak Lius yang semangat membela yang benar Semangat untuk melawan kezoliman Mudah-mudahan ini bisa tertular ya kepada keluarganya, anaknya, istrinya Juga jangan sampai juga berduka terlalu, terlalu apa namanya, terlalu berlebihan Kita semua ikut kehilangan, kita semua ikut kehilangan Tapi ada nilai-nilai perjuangan yang dulu memang ditunjukkan oleh Pak Lius Ya perlu dijaga, baik oleh kawan-kawannya, khususnya oleh para keluarganya Ya itu yang mengenai untuk mendiang Lius Senggorisma Sahabat mendiang Lius Senggorisma Ini yang ketiga ya Saya mau tanya kegiatan Habib setelah pembebasan bersyarat mulai Agustus tahun lalu ya Agustus tahun lalu sampai interviewnya dibuat awal 2023 ini Apa saja yang Habib lakukan? Mungkin ada beberapa orang yang atau pemirsa sudah tahu Tapi mungkin akan lebih baik lagi dijelaskan Kegiatan-kegiatan rutin yang saya lakukan semenjak saya bebas Pertama, dakwah itu tetap kita lakukan Hanya tentu dalam kemasan yang berbeda Jadi dalam suasana pembebasan bersyarat Karena ada rambu-rambu yang kita tidak boleh langgar ya Jadi kegiatan dakwah itu kita jaga juga Jangan sampai kegiatan dakwah itu nanti dipahami Atau disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu yang akan mempersulit kita Jadi prinsipnya dakwah kita tetap jalan seperti biasa Saya tetap mengajar, ada santri-santri yang kita ajar Kita tetap buka kitab, kita tetap menyampaikan Apa yang harus disampaikan dalam pendidikan Islam Itu yang pertama Yang kedua kita juga membuka majelis pertamuan Oke, pertamuan ya? Pertamuan Bukan petamburan? Bukan, petamburan bukan pertempuran Jadi majelis pertamuan di pertamburan ini Jadi setiap hari ahad itu banyak majelis-majelis talim kaum ibu Dari berbagai daerah bersama para ustazahnya datang Datang kita sampaikan dulu beberapa butir nasihat-nasihat agama Setelah itu para tamu memperkenalkan diri dan menyampaikan pesan-kesannya Dan saya lihat itu sangat efektif sekali ya dalam membina silaturrahim Memperkuat buhuah Itu bisa setiap hari atau hanya Sabtu? Dulu setiap hari Pada saat 6 bulan pertama Tapi hari saat ini sudah kita atur sedemikian rupa Untuk kaum ibunya hari Sabtu Untuk kaum bapaknya hari Ahad Oke Ya jamnya dari zuhur sampai asar Jadi intinya silaturrahim Intinya silaturrahim Saya memberikan materi keagamaan sebentar Gak lama Setelah itu ya mereka menyampaikan kesan-kesannya Biasanya yang mereka tunggu tuh mau main foto-fotonya itu ya? Nah biasanya itu Di bagian akhir mereka ada foto-foto Tapi fotonya foto bersama ya Foto bersama ya Kalau satu-satu kan ribet Iya nah itu diantara kegiatan Di samping itu saya juga membuka silaturrahim Ke tokoh-tokoh ya di seluruh Jakarta Jadi kita datangi orang-orang tua kita Guru-guru kita Yang di Jakarta ini kan banyak kan Di Jakarta ini ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Di Paseban sana Ada Kiai Haji Mahpus Asirun di Cengkareng sana Ada Kiai Haji Munawir Asri Di apa namanya di Klender sana Kemudian masih ada lagi insya Allah ke depan Kei Syukran Makmun Oke Di Jaga Karsa Jadi semua orang-orang tua ini Kita silaturrahim kita datangi Oke Karena kan saya udah gak boleh keluar kota nih Ya saya silaturrahim keliring Jakarta aja Pak Rifri Jadi hikmahnya ya Iya Jadi mereka yang di Jakarta Paling tidak hikmahnya adalah Beliau lebih banyak waktu untuk bersilaturrahim di Jakarta Nah disamping itu sisanya kita lebih banyak baca kitab sama nulis kitab Kalau secara hitungan Habib boleh sebenarnya menghadiri undangan di luar pulau Jawa misalnya seberang Ya secara apa namanya secara dejur Saya boleh keluar kota, boleh keluar pulau, bahkan boleh keluar negeri Asal izin Tapi harus izin Oh tidak dapat izin Dan ada ini ada tingkatan Kalau kita keluar kota Dari Jakarta Ini izinnya cukup di tingkat bapas Asli Tapi kalau pergi keluar pulau Ya Seperti ke Sumatera, Kalimantan Itu izinnya ditingkatkan wil Oke Berjinjang Nah kalau keluar negeri Katakan mau umroh misalnya Ya Nah itu izinnya ditingkat kementerian Oke Iya Dan tentunya semakin tinggi tingkatan Itu kan memerlukan waktu yang cukup lama Kalau di tingkat bapas mungkin 2-3 hari minta izin Selesai Kalau tingkatkan wil Kan bisa seminggu, 2 minggu Kalau tingkat menteri mungkin bisa sebulan Asal jangan setahun aja Jadi bukan gak boleh Boleh Umroh boleh Kalau umroh alesannya apa Oh ini kan ritual keagamaan Iya Selama alesannya masuk di akal Atau kita mau keluar kota untuk apa Berobat umpamanya Karena di Jakarta gak ada rumah sakit Yang menangani ini Saya harus di rumah sakit Boleh gak ada masalah Tapi semua harus pakai proses prisin Bib Ngomong-ngomong umroh bib Insya Allah ya 2 hari setelah interview ini dilakukan Saya mau umroh beri Alhamdulillah Jadi apa nasihat Umroh makbulah Insya Allah Apa nasihat Habib kepada umat yang berangkali mau umroh Kalau haji kan nanti Tapi kalau umroh Apa yang Habib nasihatkan Atau Habib doakan Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton